Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi sobat bersama Bude di channel ini channel Bude Nwin channel kali ini Bude mau berbagi ilmu sedikit ini tentang mencangkok daripada pohon jambu madu disini Bude sudah memotong daripada ranting pohon jambu yang bentuknya seperti ini nah ini ya ini dibelah ya dipotong tengah separuh gitu kemudian dibelah ya nah ini sebetulnya kalau dibiarkan didiamkan ini seagak lama ini mah ada tumbuh pentul-pentulnya yang bakal tumbuh calon akar tapi agak lama ya agak lama tapi daripada eh daripada lama-lama lebih baik nih Bude menggunakan cara baru yaitu mencangkok dengan cara media air ya ini caranya nah kita belah sampai separuh nah ini kelihatannya membelahnya karena Bude tidak menggunakan pisau jadi ini agak nah gak mau patah ini karena lebih tipis yang dibawa daripada yang di atas ya lebih nah ini bahaya ini kalau Bude tinggalkan ini sempal ini ya tunggu sebentar ya ya di sini sudah Bude ikat-ikat ya ini Bude kasih bantuan bantuan kayu atau ranting sama-sama jambunya ini Bude menemukan yang kering ini Bude ikat di sini satu dua tiga empat ya empat karena apa supaya lebih kuat untuk menyanggah ini rantingnya yang tipis nah ini rantingnya yang tipis nah ini sudah mau patah ini nanti kalau kalau tidak tertolong nanti bahaya malah patah tidak bisa digunakan sia-sia nah disini Bude mau menggunakan cangkok dengan media air nah disini sudah Budi siapkan ini botol kecil ini botol kecil dan ini dimasukkan begini saja nah ini botol kecil dimasukkan begini saja ya Nah seperti ini lalu diikat diikat ujung-ujungnya gini ya jadi ini nanti botolnya menggantung ya mudah-mudahan nanti dahan atau ranting jambunya yang kecil ini kuat menopang botolnya yang jauh lebih besar ini sebetulnya juga botol botol kecil ini sebetulnya tapi masih masih dirasa terlalu besar harusnya pakai anu ya pakai es lilin gitu ya dikasih air gitu ya plastik es lilin gitu ya mestinya ya harusnya nah coba ini Budi ikat dulu dan nanti hasilnya gimana nanti kuat atau tidak nanti ya ya seperti inilah kita mencangkok pohon jambu dengan media air yaitu cara cangkok baru dengan media air kita tunggu beberapa saat ya kira-kira antara satu bulan ya satu bulan atau lebih nanti kita kontrol lagi kira-kira kita tumbuh akar atau tidak inilah hasil daripada cangkok jambu madu yaitu dengan menggunakan media air ini sudah satu bulan berlalu sudah tumbuh banyak akar ya Nah ini saya perlihatkan dari dekat ini sudah tampak akarnya memanjang sampai ke bawah kemudian disini juga ini sudah banyak kemudian dibaliknya sini juga sudah ada ini satu bulan sudah bisa dipotong dan sudah bisa ditanam nah sekarang kita potong ya kita potong kemudian nanti ditanam di polipek ini dari cangkok air ini sudah sukses sudah mengeluarkan banyak akar ini talinya kita buka atau kita lepas pelan-pelan sebagai penyangga nah ini kemudian kita potong kita potong menggunakan gunting dahan kita potong disini aja tapi nanti jatuh kalau misalnya tidak ada yang pegang di atasnya ya ini Budhe pegang HP tangan kiri sementara saya tutup kita potong aja dulu ini dipotong disini ya dipangkas disini ini sudah terlepas nah seperti ini ini di dalamnya sudah banyak akar dan sudah kita bisa sudah bisa kita tanam di polipek sementara dipolipek kecil aja dulu nanti menumbuhkan pohonnya hingga sampai besar kalau sudah akarnya sudah cukup memadai bisa dipindahkan ke wadah yang lebih besar lagi nah sekarang kita mulai tanam di polipek kita mulai tanam di polipek kita mulai tanam di polipek kita cangkok dari jambu madu yang kita cangkok dengan media air ini sudah siap untuk ditanam di polipek tanam di polipek kemudian ini dipongkar dulu ini tali-talinya ya seperti ini semua tali-talinya gitu dilepasi semua ya ini penyangganya dibuang ini akarnya di keluarkan nah akarnya sudah sebanyak ini lumayan ya satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh jelengan jelapan yang kecil kita sisihkan segini dan ini juga bisa dipatahkan tidak apa-apa atau sebagai penyangga juga tidak apa-apa ya biar agar lebih kuat tapi gak nyaman rasanya kok nyelontang gitu ini patahkan aja ini patahkan aja tidak apa-apa seperti ini kemudian eh dari polipek yang seimbang ya seimbang dengan perakarannya ini polipek kecil saja kira-kira diameter antara 12 cm diameter 10 cm ketinggian kurang lebih 15 cm nah ini dimasukkan ke polipek kemudian diberi tanah media tanah dengan campuran tanah sekam mentah dan pupuk kandang ini sudah disediakan kemudian dimasukkan di polipek kira-kira kelihatan ya polipeknya disesuaikan dulu dengan kondisi akarnya akarnya sedikit polipeknya kecil saja nanti kalau di polipek ini sudah tumbuh dan perakarannya sudah banyak bisa diganti ke polipek yang lebih besar dan ini akarnya bisa dibentang seperti ini biar dia merambah ke kiri kanan kita cari jalannya sendiri kita cari jalannya sendiri tanahnya dipenuhi saja nanti kalau penuh air dia akan merendah dengan sendirinya mengendap dan diberi penyangga agar pohonnya tidak tidak rokok tidak mudah rokok ini berikan penyangga di tempat yang tidak kena akar belakang seperti ini kemudian diikat di tempat yang teduh ya letakkan di tempat yang teduh kalau sudah ada pertumbuhan bagus perkembangan daun subur bisa dipindahkan ke tempat media yang panas karena pohon jambu madi ini membutuhkan panas matahari untuk sementara ini jangan dulu kurang lebih antara 2 minggu sampai 1 bulan di tempat yang teduh dulu seperti ini kemudian disiram air ya ini disiram air disiram air yang banyak sampai larut ke bawah semoga bermanfaat buat para sobat semua kalau suka dengan video budek tolong dibantu subscribe-nya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati